saya membuat konten ini karena saya sering melihat orang memosting di grup-grup pecinta kucing Indonesia nah mereka banyak bertanya gimana ya cara mengobati kucing terkena jamur begini Bagaimana ya cara mengobati kucing gatel-gatel begini bulunya sampai rontok Oke kawan-kawan kembali lagi ke channel asli original sebelumnya saya ucapin assalamualaikum buat kalian juga saya ucapin selamat pagi selamat siang selamat suri dan selamat malam kali ini saya ingin memberi tahu nih ingin memberi tips cara mengobati kucing yang terkena jamur semisalnya kayak kucing itu korengan gitu kawan gatal-gatal gitu loh semisal kayak di kupingnya atau di lehernya biasanya kan kucing itu kalau sakit kena jamur kayak luka gitu kan dia gatal sikan kawan lalu bulunya rontok nah terus kalau dibiarkan dia merembet merembet makin melebar makin melebar biasanya sih itu yang dibilang kucing kena jamur ya kawan-kawan ya Nah kali ini saya ingin memberi tahu cara mengobatinya Oh iya buat kawan-kawan yang belum subscribe channel ini tinggal tekan tombol subscribe di bawah ini ya gratis kok kawan-kawan nggak bayar kalau tekan tombol subscribe nya Oke langsung aja kita ke tipsnya ya kawan-kawannya cara mengobatinya sebenarnya mudah kawan-kawan kawan-kawan tinggal ambil minyak goreng kawan-kawan yang disebut minyak makan atau minyak goreng sudah sesudah minyak gorengnya disiapkan lalu kawan-kawan oleskan saja ke bagian kucing yang terkena jamur yang gatel-gatel itu kawan-kawan tinggal diolesin aja terserah ngolesinnya pakai kuas kecil bisa pakai kertas bisa terserah yang penting diolesin ke tempat dia gatel-gatel itu yang tempat dia korengan itu lho kawan-kawan biasanya kucingan gatel-gatel sih dia burunya rontok jadi dia gatal gitu kawan-kawan itu juga korengnya bisa merembet kemana-mana semisal dari kuping bisa ke muka bisa ke leher burunya pada rontok nah cara ngobatinnya begitu kawan-kawan minyak makan atau minyak goreng yang dibiasa buat goreng kawan-kawan tapi minyak makan yang bersih ya kalau bisa yang masih baru nah lalu dioleskan saja kawan-kawan ke lukanya kucing itu ini kawan-kawan kucing yang saya obati seminggu yang lalu Alhamdulillah dia sudah mulai sehat kawan-kawan dia memang reaksinya nanti begitu dikasih minyak makan minyak goreng dia reaksi gater-gater kawan-kawan tapi Insya Allah dengan cara begitu kucing kawan-kawan bakal sembuh dari terkena camu gatal-gatal ini udah seminggu dia udah mulai sembuh kawan-kawan tuh kemarin parah kawan-kawan nih seminggu lebih lah hampir dua minggu pertama dia nanti bulunya emang botak kawan-kawan boleh rontok tapi nanti dia tumbuh kawan-kawan lah seperti ini ini pertamanya botak kawan-kawan bulunya pertamanya di sini ini rontok di kuping ini tapi sekarang udah mulai tumbuh lagi kucing juga udah mulai sehat kawan-kawan nah ini ibunya yang kecil lagi tadi kecil juga kena tapi sekarang juga sudah semuanya semuanya yang lalu penanya dibuat kena tapi sekarang sudah mulai sembuh Alhamdulillah Oke kawan-kawan sampai disini dulu ya tutorial kali ini buat kawan-kawan yang belum subscribe channel ini tinggal tekan tombol subscribe di bawah ini ya kawan-kawan Terima kasih yang udah memberi sini sekali lagi saya ucapin selamat pagi selamat siang selamat suri selamat malam dan wassalam